Hai kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam genis unasumus, kita satu keluarga. Teman-teman di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permainan yang menarik, yaitu antara Hikarunaka Murah menghadapi Anis Kiri pada event Magnus Carlsen Inventational 2020. Permainan ini berlangsung pada ronde kedua, game yang pertama. Penasaran bagaimana permainannya tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Nakamura sebagai pemegang putih memulai langkah dengan D4. Queen Spawn, hitam membalas dengan kuda ke F6, sehingga dengan langkah kuda ke F6 menciptakan permainan India. C4, G6, kuda ke F3, gajah ke G7. Rencana ke depan dari hitam jelas melakukan rokade sahib raja. E3, rokade sahib raja, gajah ke E2. Dengan rencana melakukan rokade sahib raja juga dari sisi putih. C5, mencoba menukarkan pion pusat. D5, tidak menerima pertukaran. D6, rokade sahib raja, E6. Kuda ke C3, tetap memperkuat pin pusat dari putih, sehingga pion memukul pion dan dipukul kembali menggunakan pion tentunya. Gajah ke G4, memaku kuda. Kuda ke D2, mencoba untuk menukarkan perwira, dan tentu diterima oleh hitam, dan dipukul kembali menggunakan menteri tentunya. Permainan dilanjutkan dengan kuda ke A6. Dan di posisi ini, biasanya main lain dari putih ialah dengan kuda ke C4. Namun, putih terlebih dahulu dengan benteng ke D1. Permainan berlanjut dengan benteng ke E8. Kuda ke C4. Kuda ke E4, mencoba menukarkan kuda, dan diterima oleh putih, dipukul kembali menggunakan benteng. A4. Kuda ke C7. Gajah ke D2. Menteri ke D7, dengan rencana menumpuk benteng ke depon. Menteri ke D3, mengancam benteng. F5, melindungi benteng. Gajah ke C3. Mencoba menukarkan gajah. Benteng ke D8. F3. Mengusir benteng sehingga benteng mundur ke E8. Gajah ke E1. Menteri ke D7, memberi tekanan lebih terhadap pion yang ada di C3 ke depan. Gajah ke G3. Gajah ke F6. Benteng A ke C1. B6. Putih melanjutkan dengan gajah ke E1. Gajah ke G5. Memberi tekanan lebih terhadap pion C3 sehingga gajah ke D2. Menambah pertahanan. Gajah ke F6. B4. Menteri ke D7. B5. Menteri ke F7. Gajah ke E1. Menteri ke E7. Dengan rencana ke depan. Menukarkan perwira dan membuat menteri lebih aktif. Sehingga benteng ke B1. F4. E4. Tidak menerima pertukaran. Gajah ke D4 sekak. Raja berpindah ke H1. Benteng ke B8. Gajah ke C3. Mencoba menukarkan perwira. Dan diterima oleh hitam. Dipukul kembali oleh putih. Menteri ke F8. A5. Pada posisi ini. Hitam memainkan. Pion memukul pion teman-teman. Menerima pertukaran. Dan enjin menunjukkan ini merupakan suatu langkah yang kurang akurat. Atau blundon. Langkah terbaik pada posisi seperti ini. Ialah dengan benteng EGD8. Tetap menjaga stabilitas. Pion-pion dari hitam. Jika semisal E5. Maka pion memukul pion. Jika menteri memukul pion. Dan mengancam kuda. Menteri ke F7. Melindungi kuda. Jika D6. Mengancam kuda. Kuda dapat ke E6. Di posisi ini. Enjin menunjukkan. Hitam maupun putih. Masih. Sama-sama sebanding. Kita kembali ke partai aslinya. Dimana pada posisi seperti ini. Pion memukul pion. Sehingga menteri memukul pion. Benteng ke B7. Melindungi kuda. E5. Menukarkan pion dan diterima oleh hitam. D6. Disini memang sengaja. Putih mengorbankan pionnya. Sehingga dapat memajukan pion file D. Yang bebas. Kuda menyelamatkan diri ke A8. Kuda memukul pion. Pada posisi ini. Kuda ke B6. Perlu diketahui teman-teman. Jika pada posisi ini. Benteng memukul kuda. Maka jelas D7. Dan segera melakukan promosi. Dan langkah terbaik tentunya. Benteng memukul pion. Maka setelah benteng memukul kembali. Dan di posisi ini. Enjin menunjukkan. Putih lebih baik. Kita kembali ke partai aslinya. Oleh karena itulah. Di posisi seperti ini. Hitam. Kuda ke B6. Putih melanjutkan permainan dengan pion ke D7. Mengancam benteng. Benteng ke D8. Menghentikan pion promosi. Benteng ke D2. Dengan rencana ke depan. Menumpuk benteng. Menteri ke F5. Mengancam kuda dan benteng. Sehingga benteng berpindah ke E1. Melindungi kuda. Raja ke G7. Mencoba untuk menempatkan raja di posisi aman. Namun. Putih memiliki langkah brilian. Dengan menteri ke G3. Merupakan langkah yang sangat penting. Dimana ada open shikak nantinya. Dari putih. Dan di posisi ini. Hitam mengorbankan menterinya. Dengan memukul pion. Kita kembali sebentar. Jika pada posisi ini. Raja ke H6. Mencoba untuk menghalangi. Open shikak nantinya. Maka ini merupakan langkah fatal. Dimana kuda ke G4 shikak. Dan jika lagi-lagi hitam tidak mau memberikan menteri. Dengan raja berpindah ke H5. Maka menteri ke G7. Ada ancaman shikak. Memukul pion. Atau di petak H6. Jika H4. Untuk menempatkan. Menteri menutup. Maka menteri ke H6 shikak. Menteri menutup. Menteri memukul pion. Lagi-lagi ada ancaman open shikak. Dari putih dan sangat berbahaya bagi hitam. Dan langkah terbaik ialah menteri ke G5. Maka G3 shikak. Dan setelah raja berpindah ke H5. Menteri memukul menteri shikak. Dan setelah raja memukul menteri. Maka benteng ke E5 shikak mak. Oleh karena itulah teman-teman. Sebenarnya apapun langkah yang dibuat oleh hitam. Di posisi ini sama saja mengalami kekalahan. Dan di posisi ini. Hitam memainkan menteri memukul pion. Jelas kuda memukul menteri. Dan disini juga. Hitam menyerah. Dan apabila permainan dilanjutkan. Langkah terbaik. Hitam ialah dengan raja berpindah ke H6. Maka setelah benteng ke E7. Menguasai baris ke 7. Dan jika pada posisi seperti ini. Kuda memukul kuda. Maka menteri ke G7 shikak. Raja ke G5. Benteng ke D5 shikak. Kuda menutup. Benteng memukul kuda shikak. Raja ke H4. Menteri memukul pion shikak mat. Bagaimana teman-teman. Permainan luar biasa. Dari raja blitz dunia. Hikaru Nakamura. Luar biasa ya. Dan semoga menginspirasi bagi kita. Dalam bermain catur selanjutnya. Dan seperti biasa teman-teman. Di akhir permainan. Kita memberikan pajal. Dan selamat menjawab melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman pajalnya. Putih melangkah. Dan menang. Memang sangat banyak kombinasi. Yang anda dapat gunakan. Pada posisi seperti ini. Dan kami akan memberikan clue. Anda dapat menemukan. Maksimum 10 langkah shikak mat. Pada posisi seperti ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan mengapin komentar anda bagi yang benar. Sehingga semua sahabat pencinta catur. Dapat melihat jawaban anda. Baiklah kawan-kawan. Demikianlah partai sederhana hari ini. Dari catur top Indonesia. Jika kawan-kawan menyukai video catur seperti ini. Jangan lupa like. Subscribe. Dan share ya. Agar tentu semua sahabat pencinta catur mengetahui. Dan juga membuat kami semakin bersemangat. Dalam membuat video catur selanjutnya. Dan mari kawan-kawan kita support terus percaturan kita Indonesia. Yang semakin jaya. Salam catur top Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.